Pendekar tanpa tandingan jilid sembilan. Setelah berkata demikian, Lusampin bangkit dan berjalan menuju panggung Lui Tai I alu duduk pula di kursinya yang tadi, diikuti oleh para muridnya yang diam-diam merasa heran akan sikap guru mereka yang di luar kebiasaan ini. Mereka pun memuji bahwa guru mereka benar-benar seorang yang berhati jujur dan berjiwa gagah, dapat menerima kekalahan dengan hati puas dan bahkan melarang mereka menyimpan dendam maupun hati penasaran. Ketika itu, Chiyo Wan GW masih berdiri di atas panggung dan ketika melihat Lusampin sudah hadir pula di tempatnya dalam keadaan segar bugar berkat kemanjuran kimtannya, maka ia mengangguk sambil tersenyum dan berkata, Lu te-e, adik lu, kau sudah baik. Lusampin hanya tersenyum sambil mengangguk dan Chiyo Wan GW yang agaknya maklum akan jawaban sambil memisu ini, berkata pula, Syukurlah dan tadi, selagi kau berada di dalam, telah ku umumkan bahwa pertandingan antara kau dengan Ken Kaosu telah dimenangkan oleh Ken Kaosu. Bagaimana, kau setuju? Sambil tetap tersenyum, Lusampin kembali mengangguk dan kemudian metu jago silat yang sudah mengakui kekalahannya sendiri ini dipandangkan ke arah Ken Pogoan, yang ketika itu sedang duduk bersila, di kursinya. Ternyata guru silat Shikan itu setelah melihat lawannya tadi digotong ke dalam rumah Chiyo Wan GW dan mendengar dirinya dinyatakan menang, ia menjurah kepada hartawan itu sambil mengucapkan terima kasih dan kemudian menjurah kepada para penonton yang bersorak riuh rendah menyambut kemenangannya. Akhirnya ia turun dari panggung dan duduk bersila di kursinya, kedua matanya dipejamkan dan kedua lengannya diletakkan di atas pangkuannya. Dalam keadaan begini ia mengatur nafas untuk memulihkan kembali tenaganya yang telah banyak dikerahkan. Selama Ken Kaosu beristirahat, Chiyo Wan GW tinggal berdiri di atas panggung dan kadang-kadang berjalan mondar-mandir sambil mendengarkan riuh dan ramainya pembicaraan para penonton yang umumnya memuji kegagahan Ken Kaosu. Kemudian setelah dilihatnya Lusampin keluar lagi dalam keadaan tidak kurang suatu apa dan dilihatnya pula Ken Pogoan masih duduk bersama di, sedangkan suara para penonton yang berisik itu kini sudah berkurang, maka Chiyo Wan GW lalu menghadap ke arah para penonton dan berkata lantang. Saudara-saudara sekalian yang terhormat. Seperti sudah kami katakan tadi, bahwa apabila pertandingan babak ketiga selesai, akan diadakan acara bebas, yakni memberi kesempatan kepada orang gagah untuk turut serta dalam sayembara ini. Ibu bebas boleh diikuti oleh setiap orang dan harus ingat, asal saja yang menjadi penduduk wilayah kota Tongkoan. Untuk mempersingkat waktu kami beri ketentuan sebagai berikut. Barang siapa yang berhasil memperoleh kemenangan sampai tiga kali maka ia diwajibkan bertanding dengan pemenang dari babak ketiga tadi, yakni Ken Pogoan Sian Seng. Kemudian, pemenangnya nanti bila benar-benar tidak ada yang mengajukan diri lagi untuk mencoba-coba, maka dengan secara mutlak dialah yang berhak menjadi pangcu pawan tuwi dan mendapat gelar kehormatan Tongkoan Hohan atau pahlawan gagah kota Tongkoan yang dalam arti kata benar gagah dan tanpa tandingan di daerah Tongkoan ini. Maka sekarang, kami persilahkan perserta. Atau dapat juga disebut sebagai penantang pertama, naik ke panggung. Setelah ditunggu sesaat, tiba-tiba terdengarlah suara gelak tertawa dibarengi berkelebatnya bayangan hitam dan tahu-tahu seorang laki-laki yang wajahnya menyeramkan, matanya yang besar seperti matu barong se dan cambang bauknya yang tumbuh seperti rumput-rumput liar di hutan. Pakaian juga hitam, dan serangka golok yang tergantung di pinggangnya pun berwarna gelap pula, telah berdiri di atas panggung dan berhadapan dengan Cio Wan Gwe, ia masih tertawa berkah-kahkan. Ha, ha, ha. Akulah penantang pertama. Siapa yang hendak berolah raga denganku dan coba-coba mengadu kepunsuan untuk menjadi ketua Pawan Tui dan menjadi Tongkan Hohan? Hayo, naiklah demikian kata orang itu sambil bertolak pinggang menghadap kepada para penonton dan matanya yang menakutkan itu bergilar-gilar ke sana kemari seakan-akan mencari lawan yang ditantangnya. Semua orang, yaitu para penonton, Cio Wan Gwe, Lusampin dan Ken Pogoan, bukan main terkejutnya karena mereka umumnya sudah mengenal bahwa orang itu adalah Jitai Ong, Raja Kedua, atau wakil kepala dari gerombolan perampok, yang bernama Ciam. Teng berjuluk Serigala Hitam, yang sering memimpin anak buahnya melakukan operasi di kota Tongkan selama ini. Seperti diketahui, gerombolan perampok yang bersarang di hutan sebelah selatan dari kota Tongkan dipimpin oleh si cakar harimau, Hou Jiao, Loban Kui. Ada pun si Serigala Hitam ini adalah tangan kanannya atau selaku wakil yang setiap kali melakukan gerakan operasi selalu turun gunung memimpin anak buahnya, sehingga wajah yang menyeramkan dari si Serigala Hitam ini sudah dikenal oleh sebagian besar penduduk daerah Tongkan, yaitu mereka yang pernah disatroni dan dimintai sokongan dengan paksa. Hari itu agaknya cinteng kebetulan melihat pertandingan pibu tersebut, maka ketika diadakan acara pertandingan bebas, ia sengaja naik ke panggung dan sesumbar karena ia yakin, bahwa semua orang yang sudah mengenalnya pasti takut atau sedikitnya tidak berani main-main dengannya. Seperti diketahui, pibu itu diselenggarakan untuk membentuk dan memilih ketua barisan keamanan yang pada hakikatnya guna mengganyang gerombolan perampok dan gerombolan bajak sungai. Maka ketika semua orang melihat cinteng si wakil kepala garong itu naik panggung dan sesumbar, mereka terkejut. Karena kehadiran orang ini benar-benar di luar keinginan mereka. Ciam Teng adalah musuh rakyat, karena terkenal kekejaman dan kebiadabannya. Namun kini ia berani terang-terangan muncul di atas Lui Tai yang justru tengah mengadakan pemilihan ketua untuk memimpin sebuah organisasi guna mengganyangnya. Hal ini membuktikan betapa besar nyalinya si Serigala Hitam itu. Eh, sahabat! Bukankah kau ini wakil kepala garong yang bergelar si Serigala Hitam demikian? Tegur Chiyo Wan Gwe dengan dada berdebar-debar, bukan karena merasa takut, akan tetapi karena sangat marah melihat kekurang ajaran orang itu yang terang-terangan menghinanya. Ciam Teng menghentikan suara ketawanya dan sambil tetap bertolak pinggang, ia menoleh tanpa menghadap, tak kala memberi penyahutan. Dan, tak salah, Chiyo Wan Chiyo yang terhormat dan kaya raya. Aku merasa beruntung sekali berkesempatan mengikuti sayang barap ibu ini dan barangkali saja aku bisa menjadi ketua Pawan Tui. Ha, ha, ha. Sudah sikapnya menghina, kini jawabannya pun sangat menghina pula, Maka Chiyo Wan Gwe yang biasa menerima penghormatan dan sanjungan dari orang, bukan main murkanya sehingga ia membentak, berdebah. Siapa yang memberi kau izin mencampuri urusanku ini? Ha, ha, ha. Aduh galaknya Chiyo Wan Chiyo ini kalau siang hari dan dihadapan orang banyak, tapi kalau setiap kali aku bertemu ke rumahmu, mengapa badanmu menggigil seperti orang diserang penyakit demam mendadak? Eh, Chiyo Wan Chiyo, kau bertanya bahwa siapa yang memberi izin aku turut serta dalam pibu ini? Lupakah bahwa kau tadi menyerukan bahwa setiap penduduk dalam daerah Tongkoan, berhak menjadi Pangcu dan Tongkoan Hohan melalui sayang barah yang kau selenggarakan ini? Karena aku pun penduduk daerah Tongkoan, maka aku pun berhak memperebutkan kedudukan Pangcu dan gelar kehormatan yang hebat itu. Ha, ha, ha. Kemarahan Chiyo Wan GWS sudah sampai di puncaknya dan hartawan ini segera membuka jubah luarnya yang merah itu yang lalu dilemparkan ke bawah panggung dan ditanggap oleh putranya, Chiyo SW Iho yang kebetulan waktu itu sedang berdiri di bawah panggung. Ternyata setelah baju luarnya ditanggalkan, tampaklah pakaian hartawan itu serbaring tas yaitu pakaian. Seorang ahli silat. Dan sambil bertolak pinggang, ia melampiaskan hawa amarahnya. Manusia iblis. Kau dan kawan-kawanmu adalah musuh kami, maka kau tidak berhak menyertai lomba yuda ini dan sebelum kau kuusir, ku minta dengan hormat supaya kau turun panggung. Si serigala hitam yang bengis itu kembali ketawa bergelak. Ha, ha, ha. Chiyo Wan Gwe, kenapa kau melanggar peraturan yang kau keluarkan sendiri? Bukankah tadi telah kau katakan bahwa setiap orang penduduk tongkoan boleh turut serta dalam lomba yuda tanpa pengecualian? Kalau sejak tadi kau terangkan bahwa dalam hal ini ada pengecualian, yakni tegasnya aku dan orang-orang dari golongan kami tidak diperbolehkan, sudah tentu aku pun tidak sudi naik panggung sandiwara badut ini. Namun, sekarang, setelah aku berdiri di atas luitai ini, tidak nanti aku mau turun begitu saja dan agaknya kau sendiri hendak mengusirku? Boleh, cobalah. Ha, ha, ha. Saking marahnya terhadap orang yang terang-terangan datang dengan membawa maksud tidak baik itu, Chiyo Wan Gwe tidak. Berkata pula. Melainkan dengan sebatia mengirim tendangan kilat ke arah selangkangan Ciam Teng sambil berseru. Enyah lah. Kini secara terang-terangan Chiyo Wan Gwe memperlihatkan bahwa ia sebenarnya memiliki kepandaian silat dan tingkat kepandaiannya memang lebih tinggi setingkat dari Lusan Pin. Akan tetapi mengapa selama ini ia menyembunyikan kepandaiannya itu, adalah sebuah rahasia yang menarik dan akan diceritakan kemudian. Tendangan yang dilakukan olehnya itu adalah semacam ilmu tendang yang lihai dan berbahaya dari cabang butong yang disebut Lian Hoan Twei. Tendangan ini dilakukan sambil melompat dan gerakan kedua kakinya secara berantai. Tendangan pertama yang dilakukan oleh Chiyo Wan Gwe sambil berseru, enyah lah tadi, merupakan gerakan kilat yang dilancarkan oleh kaki kiri dengan lutut ditekuk, dan segera dengan gerakan kilat pula disusul oleh samberan kaki kanan dan terus kedua kaki bergantian dan berulang-ulang melakukan tendangan bertubi-tubi ditujukan ke arah Anggauta berbahaya si Serigala Hitam itu. Inilah serangan pertama yang berbahaya dan sekali saja tendangan ini mengenai sasaran, jiwa yang diserang sukar ditolong lagi. Dilihat dari gerak tendangan Lian Hoan Twei ini, maka jelaslah bahwa ilmu silat yang dimiliki oleh Chiyo Wan Gwe adalah sama dengan Lusampin, yaitu dari cabang butong. Terdengar kembali suara yang bergelak-gelak dari Ciam Teng ketika menghadapi tendangan Chiyo Wan Gwe itu, ha, ha, ha. Tendangan kudamu sungguh hebat, Chiyo Wan Gwe, katanya sambil tiba-tiba ia merendahkan diri setengah berjongkok dan ketika tendangan kaki si hartawan itu melayang ke arah mukanya, Chiyo Wan Gwe segera mengulurkan kedua tangannya dan secara tepat sekali ia menangkap kaki Chiyo Wan Gwe itu. Selaka demikian terdengar Chiyo Wan Gwe berseru karena sama sekali tidak menduga bahwa Chiyo Wan Gwe akan menerima tendangannya secara demikian rupa, bukan berkelit atau balas menyerang, akan tetapi justru menangkap kakinya. Dan sebelum Chiyo Wan Gwe sempat melakukan gerakan lain dan dapat menguasai keseimbangan badan karena sebelah kakinya ditangkap itu, tiba-tiba terdengar Chiyom Teng berseru keras dan ternyata orang ini setelah menangkap kaki yang menendang itu lalu berdiri dan mendorongnya sekuat tenaga ke depan hingga Chiyo Wan Gwe tidak ampun lagi terlempar ke bawah panggung. Chiyo Wan Gwe sudah memiliki ginkeng tinggi dan ketika tubuhnya dilontarkan, ia membuat salto di udara, sehingga ketika jatuh di bawah panggung, ia dalam keadaan berdiri. Bukan main kagetnya semua orang, apalagi Chiyo Wan Gwe sendiri, karena hanya dalam segebrakan saja ia dilemparkan oleh Chiyom Teng ke bawah panggung. Suatu bukti yang nyata bahwa si Serigala Hitam itu berkepandayan sangat tinggi. Biarpun Chiyo Wan Gwe tidak mendapat selaka, namun terlempar ke bawah panggung berarti bahwa ia sudah dikalahkan oleh lawan maka sungguhpun hatinya sangat marah sekali, akan tetapi ia tidak ada muka untuk naik ke atas Luitai lagi. Hanya dengan wajah pucat ia memandang Chiyom Teng dengan rasa kaget, marah dan juga kagum akan kelihayan lawan. Ha, ha, ha. Lawanku yang pertama sudah kuterbangkan ke bawah panggung. Hayo, siapa yang hendak menjadi lawanku yang kedua, naiklah Chiyom Teng sesumbar dan menantang, lagaknya amat menyebalkan, akan tetapi wajahnya yang bengis itu sungguh menakutkan. Tiba-tiba tampak seorang pemuda melompat ke atas panggung, tangannya memegang pedang dan berseru, eh, manusia biadab, akulah lawanmu dalam babak kedua ini. Chiyom Teng memandang pemuda ini dan setelah ketawa pula, berkata, oh, kiranya yang muncul Wan Gwe Muda atau Chiyo SWI Hokong Chuyang ketika tempoh hari aku datang ke rumahmu meminta dermat, kencing di celana. Benar lah pemuda itu adalah putra Chiyo Wan Gwe. Dan meskipun maklum bahwa ia bukan tandingan Chiyom Teng, namun karena melihat ayahnya dikalahkan hanya dalam segebrakan saja, maka pemuda ini telah melupakan kepandayan sendiri, yang masih rendah saking marahnya, dan tanpa memperdulikan cegahan ayahnya, ia melompat ke atas panggung sambil tangan membawa pedang. Pada suatu kali rumahnya didatangi Chiyom Teng dan kamrat-kamratnya melakukan penggarongan, pemuda ini sangat ketakutan sekali sehingga kaki tangannya menggigil hebat dan celananya basah karena tanpa dirasa lagi, ia telah ngompol. Maka ketika soal ngompol itu dikatakan oleh Chiyom Teng di muka umum, Chiyo SWI Hokong merasa amat malu dan marah, maka tanpa. Banyak cakap lagi ia maju menubruk sambil menyabetkan pedangnya ke arah leher Chiyom Teng. Ha, ha, ayahnya harimau anaknya harimau pula, biarpun harimau yang masih sangat muda dan belum bergigi dan tumbuh kukunya, tapi nyata lagaknya ganas benar Chiyom Teng mengejek dan dengan tenang tapi amat cepat, ia miringkan tubuhnya dan ketika tangan kirinya bergerak, ia telah menepuk pergelangan tangan pemuda itu yang memegang pedang hingga pedang tersebut terlepas dan lalu ditangkap oleh Chiyom Teng yang mempergunakan tangan kanannya. Chiyo SWI Hokong merasa betapa tangannya menjadi kaku karena tepukan perlahan itu dan tahu-tahu pedangnya telah berpindah tangan, maka maklumlah kalau Chiyom Teng mau dalam seketika juga akan dibalas dengan serangan sambil mempergunakan pedang rampasan itu. Ia melangkah mundur dengan kaget dan tanpa melihat lagi kepada lawan, ia segera melompat turun dengan wajah merah karena jengah dan lengan kanan dalam keadaan setengah lumpuh. Ha, ha, ha. Segala macam cacing pisang, mana bisa bermain-main dengan ku kata Chiyom Teng dan tiba-tiba terdengar suara peletak ternyata pedang yang dirampas tadi telah dipatahkan. Menjadi dua potong dan yang hebat sekali, ia mematahkan pedang itu hanya dengan menggunakan tekanan jari telunjuk dan ibu jari saja. Hal ini membuktikan bahwa Chiyom Teng memiliki tenaga dalam yang sangat tinggi. Ia lemparkan potongan pedang ini ke tempat kosong di belakang panggung sambil ketawa besar dan nyaring. Mana lawanku yang ketiga katanya dan maktanya yang bergilar liar itu melirik ke arah Ken Pogoan. Ken Pogoan yang ketika itu sudah pulih kembali tenaga dan semangatnya, maklum bahwa si Serigala Hitam itu sudah menantangnya. Seperti sudah diterangkan, bahwa guru silat tua ini tidak mempunyai maksud untuk merebut kedudukan ketua Pawan Tui. Setelah mengalahkan Lusantin ia sudah merasa cukup puas dan apabila dari pertandingan acara bebas yang menyusul ini keluar seorang gagah dan bertanding dengannya, ia sengaja akan mengalah. Akan tetapi, kenyataannya kini yang selalu menang dari lomba yuda bebas ini adalah seorang yang justru menjadi musuh rakyat dan kalau ia tidak dapat menjatuhkan orang ini pasti komplotan garong akan lebih kurang ajar lagi. Dia berdiam diri lagi sesaat. Lamanya sambil menanti kalau-kalau ada orang lain yang akan menghadapi si Serigala Hitam itu. Tetapi ternyata tiada orang yang muncul ke atas Luitai berarti tiada orang yang berani bertanding dengan wakil kepala perampok yang sudah diketahui kelihayannya ini, sedangkan sementara itu si Serigala Hitam sudah berkali-kali melirik kepadanya yang dimakluminya sebagai tantangan. Guru silat tua ini beranjak dari tempat duduknya dan sekali saja tubuhnya bergerak, dalam sekejap ia sudah berada di atas panggung dan berhadapan dengan ciamteng yang menyambutnya dengan ketawa besar. Ketika melihat Ken Kaosu muncul, para penonton bersorak dengan gembira dan dari mereka terdengar seruan-seruan seperti, Menanglah Ken Kaosu. Bikin mampus si Serigala Hitam itu. Ganyanglah segala bentuk kaum pengacau. Oh, kiranya yang naik ini adalah Ken Lociampoe. Mengapa kau terburu-buru naik? Bukankah Cuan Panitia tadi menentukan bahwa peserta Lomba Yuda Bebas ini harus menangkan perkelahian dulu sampai tiga kali, dan baru bertanding dengan Ken Lociampoe, padahal aku baru saja bertanding dua kali. Ciam Teng bertanya kepada Ken Kaosu dengan sikap seperti orang yang sungguh-sungguh menghormat. Sedangkan wajahnya jelas sekali berseri-seri sombong. Sahabat si Ciam, kedatanganmu jelas sekali tidak membawa maksud baik bagi kami. Ken Kaosu menjawab dengan suara ketus karena merasa sebal akan sikap dan pembicaraan peserta Lomba Yuda yang tidak diharapkan ini. Aku mengerti bahwa kau baru saja mendapat kemenangan dua kali, akan tetapi karena untuk ketiga kalinya ini ternyata setelah kutunggu tiada orang yang muncul menghadapimu, maka terpaksalah aku si orang tua yang tak berverguna ini coba-coba bermain-main denganmu untuk membuktikan siapa sebenarnya yang keluar menjadi juara dari pertandingan silat ini. Bagus lo Ciam Pue. Biarpun sudah tua tapi ternyata kau masih bersemangat muda, maka aku yang rendah ini merasa berterima kasih sekali akan menerima pelajaran darimu. Nah, silahkan mulai, Ken lo Ciam Pue. Hati Ken Kaosu berdebar tegang karena melihat gerakan orang ini tadi sudah pasti ia berkepandaian sangat tinggi dan ia merasa bahwa tak mungkin dapat merobohkannya. Akan tetapi Ken Kaosu bukan seorang pengecut, betapapun juga ia akan mengandalkan kepandaian yang dimilikinya dan berusaha merobohkan lawan yang sudah nyata sekali ketangguhannya itu, demi kebaikan nama dan kehormatannya dan demi kepentingan pawan tuwi. Tidak. Kau lebih muda dari kudan juga karenakah sebagai penantang, maka sepantasnya kaulah yang maju lebih dulu balaskan kau susu sambil memasang kuda-kuda yang teguh. Menyuruh lawan maju dan ia sendiri menanti, ini adalah tata kera yang sopan dalam pibu maupun dalam saat memulai perkelahian. Memberi kesempatan kepada lawan untuk bergerak lebih dulu dianggap kelakuan sopan dan penghormatan, karena pada umumnya di kalangan persilatan, yang menyerang lebih dulu dianggap telah menang setingkat atau boleh juga disebut menang set. Akan tetapi bagi para yang sudah tinggi ilmu kepandayanya, hal ini bahkan sebaliknya. Mereka tahu bahwa sikap yang terbaik ialah menanti lawan bergerak lebih dulu, oleh karena pihak yang diserang dapat berlaku lebih waspada dan hati-hati, dapat melihat permulaan gerakan lawan lebih dulu. Sehingga dengan demikian, ia dapat membuat perhitungan secara tepat betapa untuk menyambut serangan lawan itu, yaitu menangkis, mengelak dan kemudian dapat melancarkan serangan balasan yang lebih berbahaya karena sukar dijaga oleh si penyerang yang bergerak lebih dulu itu. Hal ini diketahui baik oleh Ken Kau Su, ia selalu menyuruh pihak lawan membuka serangan lebih dulu. Ciam Teng kembali ketawa bergelap ketika melihat guru silat tua itu sudah memasang kuda-kuda dan sambil tertawa-tawa mengecek ia melangkah dua tindak mendekati Ken Kau Su serta mulai menyerang dengan pukulan tangan kanannya ke arah pelipis orang tua itu, sambil membentak, awas pukulan geledeku. Ken Pogoan dapat merubah kedudukan kuda-kudanya dan merendahkan tubuh sambil mengangkat lengan kirinya menangkis dan tangan kanannya yang mempunyai kepalan sakti itu menyerang dengan sodokan ke arah perut Ciam Teng si serigalah hitam berlaku sebat dan mengelak dari kepalan sakti pembawa maut itu dan kemudian ia menggunakan gerakan lain pula menyerang. Dan demikianlah, pada detik berikutnya kedua orang itu sudah terlibat dalam suatu pertempuran yang bukan sekadar mengukur kepandayan, akan tetapi lebih tepat disebut usaha pembunuhan. Ken Kau Su bergerak lincah berkat ginkangnya yang tinggi, dengan semangat tuanya yang ulet dan dengan mengandalkan kepalan saktinya yang ampuh. Ia bertempur secara gigih sekali. Sebaliknya Ciam Teng lebih hebat lagi. Setiap serangannya sangat ganas dan gerakannya lebih cepat daripada lawannya dan yang hebat lagi, sambil bertempur ia dapat terus ketawa-tawa. Ternyata pertempuran ini tidak berlangsung lama, oleh karena ketika menjelang jurus ke-15, Ken Pogoan sudah mulai terdesak hebat dan sungguhpun guru silat ini sudah mengerahkan seluruh kepandayan simpanannya dalam pertarungan yang sebentar itu, akan tetapi kenyataannya ia harus mengakui bahwa wakil kepala perampok itu benar-benar memiliki ilmu kepandayan yang sangat tinggi. Gerakan-gerakannya demikian cepat dan sukar diduga dan pula sangat ganas sekali. Ken Kowusu maklum, bahwa selain ia kalah napas karena ia sudah bertempur dengan Lusampin tadi sehingga membuatnya cepat lelah, juga tingkat luekangnya kalah jauh oleh lawannya. Sudah beberapa kali ia mencoba mengukur tenaga dalam, dan kenyataannya ia selalu terpental dan terhuyung-huyung. Dalam pertempuran itu ternyata Ciam Teng lebih banyak menggunakan totokan-totokan yang sangat hebat hingga ilmu oduk yang dimiliki Ken Kowusu seakan-akan lenyap daya tahannya. Biarpun Ken Kowusu seorang ahli silat tinggi dan sudah banyak pengalaman, akan tetapi menghadapi ilmu silat dan totokan dari si Serigala Hitam ini benar-benar ia merasa kewalahan dan ia tidak tahu ilmu silat lawannya itu dari cabang mana. Tiga jari Ciam Teng itu, yakni telunjuk, jari tengah dan jari manisnya, baik dari tangan kanan maupun kiri, biarpun tidak keruncing akan tetapi dapat menembus kulit dan daging. Dan celakalah Ken Kowusu kalau sampai terkena secara telak oleh totokan yang dapat menembus dinding bata dengan sekali tusuk itu. Apalagi Ciam Teng berhati kejam dan ganas sekali. Terbukti dari serangan-serangannya yang selalu ditujukan ke bagian-bagian yang berbahaya dari tubuh lawannya, yakni jari tangan yang kuat itu ditusukan secara bertubi-tubi ke arah leher, lambung, perut, metu dan pusar secara sambung-menyambung sehingga Ken. Kowusu menjadi sibuk sekali menangkis, mengelak dan sama sekali tidak mempunyai kesempatan untuk membalas. Terima kasih telah menonton!